Rusia mengklaim telah menembak drone Ukraina di dekat ibu kota pada minggu 6 Agustus 2023. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan drone tersebut ditembak pasukannya saat berada di atas distrik Prodolsky di wilayah Rusia. Pasca kejadian itu, Rusia pun melakukan pembatasan sementara di Bandara Internasional Nukhovo, Rusia. Namun tak berselang lama pembatasan itu dicabut. Pekan ini dua kali berturut-turut drone Ukraina menyerang Rusia. Serangan drone tersebut merusak bangunan kantor dan distrik bisnis di sana. Angkatan Udara Ukraina pun membenarkan adanya kabar serangan itu. Mereka menyatakan telah menembak jatuh 30 dari 40 rudal jelajah dan drone Syahid pada minggu 6 Agustus 2023. Sebagai balasannya, Rusia menembakkan tiga rudal hipersonik Kinzel, namun Ukraina tak menyebut apakah mereka menghancurkannya atau tidak. Ada pun Rusia mengincar wilayah Melski, yang merupakan wilayah dari garis depan perang dan pangkalan udara utama Ukraina. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!